Intro Saudara, senang sekali di segmen ketiga kali ini. Seperti biasa, saya Afla Nadia akan menemani Anda selama kurang lebih 7 menit ke depan untuk memperbincangkan mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serami Indonesia edisi hari ini. Dan sudah hadir bersama saya, Bu Asnawi Kumar, Redaktur Opini sekaligus Kepala Dibang Harian Serami Indonesia. Kita sampaikan terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Asnawi. Selamat pagi. Bu Asnawi, setidaknya ada 3 informasi yang cukup menarik hari ini di halaman pertama Serami Indonesia. Saya ingin membahas, kemudian seperti itu, pembahasan pertama terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang katanya akan berakhir dalam waktu dekat ini. Seperti apa informasi ini kita turunkan? Ya, Nana dari berbagai informasi yang kita terima banyak sekali memang sejak hari Selasa sampai tengah malam tadi. Itu diantaranya seperti yang sudah Nana sebutkan, yang menarik kita bahas di Serami Topik kali ini adalah ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2017 tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor BNKB ya. Itu kalau hari ini, pagi ini itu sisanya sekitar 4 hari lagi. Kita tahu bahwa peraturan gubernur pergub nomor 23 tahun 2017 itu berlaku selama 6 bulan. Jadi terhitung mulai 1 Mei lalu sampai dengan 4 hari ke depan. Sampai dengan tanggal 30 September. Jadi selama 6 bulan. Selama rentang waktu 6 bulan itu kita melihat ya memantau tinggi sekali kesadaran masyarakat kita terutama para pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak. Itu keringanannya antara lain, para pemilik kendaraan bermotor hanya membayar pajak tahun 2017 ini saja yang sedang berjalan. Sementara kalau mereka ada misalnya pajak tahun-tahun sebelumnya belum mereka bayar itu diputihkan. Kemudian pemutihan PKB dan BNNKB ini itu khusus untuk kendaraan-kendaraan pribadi tidak berlaku untuk kendaraan dinas dan alat berat. Jadi kita berharap masyarakat kita, para pemilik kendaraan bermotor, roda 2 maupun roda 4 kalau belum bayar pajak ya sebaiknya mempengatkan momentum ini karena belum tentu ke depan akan dibuka lagi pemutihan seperti ini. Tapi kemudian dari sejak rentang waktu 1 Mei hingga 4 hari ke depan atau bahkan hingga saat ini, hingga hari ini seperti itu dari angka yang mungkin ditargetkan sudah mencapai berapa persen kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? Ya, dari beberapa update yang kita lakukan sudah puluhan ribu masyarakat ya puluhan ribu kendaraan yang sudah membayar pajak. Ini satu hal yang sangat menggerakkan tentunya. Karena itu ada waktu 4 hari lagi bagi mereka memang masih ada, Nana masih ada para pemilik kendaraan bermotor yang masih belum bayar pajaknya. Jadi pemerintah sekali lagi mengimbau supaya mereka yang belum membayar ini para pemilik kendaraan bermotor untuk memanfaatkan masa waktu yang tinggal 4 hari lagi ini. Sekali lagi dikatakan bahwa belum tentu ke depan akan ada pemutihan seperti ini lagi. Jadi ini momen yang paling pas agar kendaraan kita tetap bernilai ya. Karena kendaraan yang bernilai itu biasanya saat kita menjualnya lagi itu juga akan dilihat sampai ke soal pajaknya. Sampai ke soal namanya siapa, pemiliknya siapa. Jadi itu akan ada nilainya ketika pajaknya juga hidup. Lagi ini juga melalui berita ini yang kita turunkan hari ini juga menginformasikan, memberi tangan kepada masyarakat untuk segera membayar pajaknya selagi masa pemutihan ini. Seperti itu yang jarang sekali terjadi. Informasi lainnya juga cukup menarik. Informasi lainnya merupakan running news. Ada dua yang menarik. Yang pertama soal kasus pembunuhan Mitchell, seorang warga Tangerang. Yang kita tahu bahwa istrinya melapor ke pihak Polres Biren tentang kehilangan. Ternyata dia dibunuh dan ditemukan pada dalam tiga hari terakhir. Kita tahu bahwa kasus ini pertama ditangani oleh pihak Polres Biren. Karena memang istri-istri korban melapornya ke Polres Biren tentang kehilangan suaminya. Dari kasus ini tampaknya sudah cukup lengkap ya. Akhirnya pelakunya juga ditemukan. Pelaku tunggal sampai saat ini ditemukan. Kemudian barang-barang bukti berupa satu sepeda motor. Kemudian korban dibunuh dengan menggunakan gergaji senso. Juga itu menjadi barang bukti. Semua baik pelaku maupun barang-barang bukti itu kemudian diserahkan oleh pihak Polres Biren. Dilimpahkan ke Polres Aceh Utara. Karena memang lokasi kejadian kasus ini ada di Aceh Utara. Tepatnya itu ketika mayat korban ditemukan itu berada di kawasan hutan di Cotgiri. Jadi di Aceh Utara. Kita berharap supaya kasus ini yang belakangan cukup heboh juga ya. Bisa terungkap secara gamblang secara apa. Ternyata memang pembunuhnya tidak lain adalah orang yang pernah bekerja sama dengan korban sendiri. Dalam hal ini pekerja kebun yang mengusahakan kebun milik korban, kebun nilam di wilayah Benarmeria. Jadi dari apa yang kita turunkan di edisi hari ini, Nana, itu sudah kelihatan siapa pelakunya. Kemudian motifnya juga ada. Motifnya karena tagihan utang pihutang. Ya tentunya juga informasi ini juga cukup menarik untuk bisa terus diikuti oleh pembaca setiharian selama Indonesia yang tentunya juga untuk menambah informasi kita semuanya. Satu lagi informasi juga yang cukup menarik, Bung, terkait dengan rencana polisi yang ingin periksa kemudian kepala rutan Sikli. Mengapa kemudian ingin memeriksa kemudian kepala rutan Sikli? Ya kita tahu di dalam pada Jumat lalu tepatnya terjadi kaburnya seorang napi ya. Seorang napi bernama Ismail kabur di rutan tersebut. Sebetulnya kalau kita lihat dari pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian telah memeriksa beberapa orang sipir yang bertugas pada saat itu. Kemudian juga mendapatkan keterangan lainnya. Itu sepertinya apakah sesuai dengan prosedur atau tidak? Karena memang ketika itu terjadi, tadinya si napi ini ditempatkan di sel isolasi di bagian belakang kemudian dipindah ke depan. Sementara sel yang di depan ini terlihat kurang apa? Terutama kamar mandinya ya, di mana Jeruji Besir lewat itulah, kemudian termasuk lewat atap, si napi ini melarikan diri. Sehubungan dengan itulah kemudian pihak kepolisian mencoba meminta keterangan kepada kepala rutan, kepada rutan kelas 2B Sigli yang dianggap ikut bertanggung jawab dalam pelarian kaburnya, nabi, kasus penembakan posko abuci ya pada saat masa kampanye dulu. Kemudian kita tahu bahwa seperti juga sudah kita tulis sebelumnya, hukuman terhadap yang bersangkutan sebetulnya sudah diponis, yaitu 2 tahun untuk kasus penembakan dan 7 tahun untuk kasus narkoba. Karena ketika ditangkap tersangka juga didapati narkoba jenis sabu. Tentunya informasi ini juga masih akan terus diikuti perkembangannya dengan Serami Indonesia dan diberitakan untuk pembaca setiah harian Serami Indonesia. Terima kasih buat saya untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serami Topik. Saya Aflan Nadia, kembali ke studio.